. Direktur utama PT LIB, Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, akhirnya turut buka suara terkait adanya dokter palsu alias gadungan dari klub Liga 1, PSS Sleman. Pria yang berprofesi sebagai dokter gadungan di tim PSS Sleman bernama Elwizan Aminuddin. Dugaan ini pertama kali mencuat karena cuitan dari Dr. Muhammad Iqbal Amin melalui akun pribadinya, at Iqbal Amin 89. Elwizan Aminuddin dikatakan tak terdaftar dalam Konsil Kedokteran Indonesia KKI, Ikatan Dokter Indonesia IDI, maupun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti. Namun, Elwizan Aminuddin telah bekerja dengan beberapa klub elit Liga 1 seperti Bali United, Barito Putera, hingga menjabat sebagai dokter timnas Indonesia. Setelah ramai menjadi perbincangan, Elwizan Aminuddin pun resmi mengundurkan diri dari PSS Sleman. Menanggapi hal ini, Ahmad Hadian Lukita mengatakan bahwa pihaknya memang langsung ikut menelusuri kejadian yang ada. Lebih tepatnya PT LIB akan berkomunikasi dengan klub-klub agar klub memverifikasi keabsahan ijazah tim medis. Hal ini akan dilakukan masing-masing klub, selanjutnya nanti akan dicek juga oleh tim Satgas COVID-19 PT LIB, puturnya.